Sebelum kita masuk kelas terlebih dahulu, kita baris bersama dulu ya, baris-baris. Dan diluruskan, anak paut sehat, anak paut kuat, anak paut cerdas dan pintar, anak paut sehat, anak paut kuat, anak paut cerdas dan pintar. Tepuk tangan, yuk kita masuk ya, hati-hati satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Sebelum kita mulai pembelajaran, bunda akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Bunda absen dulu ya. Tika ada Ana Mita Andi Andi Lisa Dorisa Mujib Lailur Matus Wah, ternyata murid-murid bunda masuk semua ya hari ini. Alhamdulillah sudah diberi kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilman Warzukni fahman Birrohmatikaya arhamarrohim Amin Nah, masih semangat gak yang mau belajar? Biar kita semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat Se Ma Ngat Semangat Gimana masih semangat? Kan masih pagi. Masa tidak semangat? Semangat dong. Nah, disini bunda mau nanya Siapa yang tahu temanya pada pagi hari ini? Ayo siapa yang tahu? Siapa yang tahu temanya? Pembelajaran hari ini, tema hari ini siapa? Andi, kamu tahu? Mita, kamu tahu? Nah, betul. Bagus, anak pintar. Nah, tema kali ini adalah tema kebutuhanku. Subtemanya adalah pakaian. Dan, sub-subtemanya adalah manfaat pakaian. Nah, bunda disini punya lagu loh tentang tema hari ini. Mau tahu gak lagunya? Yo, mau tahu? Nah, kalau mau tahu, bunda nyanyi terlebih dahulu ya. Nah, nanti kita nyanyi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ini bajuku Untuk menjaga tubuhku Agar tak dilihat, agar tak disentuh Selain aku dan mamaku Ini bajuku Untuk menjaga tubuhku Untuk menjaga tubuhku Ini bajuku Satu, dua, tiga Ini bajuku Ini bajuku Dari cuaca panas Dari hawa dingin Ku nyaman Ku jadi nyaman Sepanjang sepanjang waktu Horey Tepuk tangan Nah, kalian kan sudah tahu nyanyian tentang tema hari ini Siapa yang tahu itu judulnya yuk Judulnya itu adalah Ini bajuku Nah, sekarang bunda mau tanya ke kalian Siapa yang tahu macam-macam pakaian Ayo siapa yang tahu Nah, ilur Apa, tahu Matus, tahu Nah, betul Siapa lagi yang tahu Siapa Dorisa, tahu Lia, tahu Cakep Betul Macam-macam pakaian Ada banyak ya Ada Baju cewek Ada baju Laki-laki Ada Termasuknya Kalau Baju perempuan itu Ada Ada kaos Ada Kemeja Lengan panjang Ada gaun Ada Kerudung Itu juga termasuk pakaian loh Ada lagi Rok Ada Dress Ada Jaket Kalau cowok Biasanya kan Kebanyakan pakai kaos Pakai Ke meja Pakai Apa lagi ya Masih banyak ya Termasuk Baju yang dipakai Bunda hari ini Ini Yang dipakai bunda Nah Dan juga termasuk pakaian yang dipakai Anak-anak sekarang Seperti seragam Itu kan Juga pakaian Tapi Itu Apa ya Ada Profesi Masing-masing Seperti itu Nah Disini juga Bunda Mau tanya Apa sih Manfaat Dari pakaian Siapa yang tahu Ayo Acukan tangan Siapa yang tahu Siapa yang tahu Bunda tunjuk ya Hmm Lia Apa Manfaat pakaian Ayo Siapa yang tahu Hmm Mita Apa manfaat pakaian Cake Bagus Benar itu Benar Manfaat pakaian Adalah Untuk Menutupi Tubuh kita Menjaga tubuh kita Melindungi tubuh kita Dari hawa panas Dari Hawa dingin Dari Teriknya Panasnya matahari Dan Hmm Dari Apa Dari Menutupi Apa Menutupi kita Dari kehujanan Pokoknya Manfaatnya itu Melindungi tubuh kita Seperti itu Dan Disini Bunda Membawakan Hmm Contoh Pakaian Baju laki-laki Dan Baju Baju perempuan Dan Bunda Hmm Kalau ini Baju Untuk siapa Untuk siapa yuk Kalau ini Baju ini Untuk Laki-laki Ini Pakaiannya Nyamanya Baju Hem Hem cowok Dan bunda juga Membawakan Baju Untuk cewek Ini Ini Baju Untuk Cewek Ini Namanya Hmm Apa ya Lengan panjang Baju lengan panjang Nah Hmm Juga Yang dipakai Bunda Nah Sekarang Bunda Mempunyai Tugas loh Buat Anak-anak Membuat Tugasnya Adalah Membuat Huruf Yang Membuat Huruf Pakaian Dari Plastisin Ngerti Tidak Maksudnya Membuat Huruf-huruf Huruf-huruf Pakaian Gitu Dari Plastisin Disini Bunda Juga Mem Apa ya Mempraktekan Juga Disini Bunda Bawa Plastisin Kan Sudah Punya ya Plastisinnya Masing-masing Sudah Ada kan Plastisinnya Masing-masing Bunda Juga Mempraktekan Nanti Kita Lihat Hasil Masing-masing Dari Anak Dan Hasil Dari Bunda Hasilnya Punya Bunda Seperti Ini Anak-anak Punya Bunda Seperti Ini Nah Punya Bunda Sudah Kalian Lihat Hasilnya Seperti Apa Sekarang Bunda Mau Ngecek Hasilnya Punya Kalian Bunda Lihat Ya Bagus 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 Ya Ternyata Punya Kalian Gimana Seru Enggak Membuat Huruf Huruf Pakaian Dari Plastisin Seru Seru dong Pastinya Nah Tugas Yang Kedua Yaitu Membuat Kolase Gambar Pakaian Menggunakan Kertas Kertas Yang Digunting Kecil Kecil Ngertikan Maksud Bunda Bunda Disini Punya Gambar Kolase Nih Ada Baju Perempuan Sama Baju Laki Laki Nanti Apa Menempelkan Potongan Kertas Kertas Kecil Ditempel Di Tengah Sini Kertikan Maksud Bunda Nanti Kalian Buat Seperti Ini Bunda Juga Mau Membuat Nanti Kita Lihat Hasil Dari Masing-masing Punya Bunda Bunda Juga Mau Buat Lihat Nanti Hasil Bunda Bunda Lihat Hasil Dari Kalian Gimana Ngertikan Masih Bunda Nanti Bunda Ini Kasihnya Satu Per Satu Gambar Kolase Ini Dan Disini Bunda Juga Akan Mempraktekan Caranya Menempel Hasil Hasil Punya Bunda Seperti Ini Ya Nah Gimana Sudah Lihat Kan Hasil Dari Punya Bunda Bagus Tidak Tidak Bunda Akan Membedakan Gambar Pakaian Laki-laki Dan Gambar Pakaian Perempuan Disini Bunda Mempunyai Gambar Pakaian Laki-laki Dan Perempuan Nah Seperti Ini Ini Adalah Pakaian Perempuan Ini Adalah Pakaian Laki-laki Nah Perbedaannya Kalau Perempuan Ini Seperti Ini Ini Busana Dan Kalau Ini Baju Takwa Dan Seperti Ini Bunda Punya Gambarnya Lagi Seperti Ini Busana Busana Anak Perempuan Ini Ada Yang Kayak Gini Modelnya Nah Kalau Laki-laki Bunda Punya Ini Ada Ini Baju Takwa Ya Dan Bunda Juga Mau Melihatkan Pakaian Asli Pakaian Apa ya Yang Asli Gitu Ini Ini Adalah Pakaian Laki-laki Yang Namanya Hem Ini Pakaiannya Laki-laki Namanya Hem Dan Juga Bunda Bawa Pakaian Perempuan Nah Seperti Ini Ini Baju Lengan Panjang Ya Ini Buat Perempuan Bisa Pakai Apa ya Bisa Pakai Acara Ini Baju Perempuan Nah Kan Sudah Tau Kan Perbedaannya Pakaian Laki-laki Dan Perempuan Kalau Pakaian Laki-laki Itu Ada Yang Lengan Pendek Ada Yang Lengan Panjang Juga Tapi Modelnya Itu Beda 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 Gitu Nah Seperti Ini Ini Pakaian Untuk Perempuan Ini Pakaian Untuk Laki-laki Nah Kan Bunda Sudah Memberikan Tugas-tugas Buat Kalian Sekarang Waktunya Setirahat Sudah Dengar Bel Sudah Berbunyi Dengarkan Semuanya Sekarang Sebelum Kita Istirahat Kita Beres-beres Tugas Terlebih Dahulu Tugas Yang Tadi Prasisinya Dibereskan Colasenya Juga Dibereskan Biar Biar Tempat Kita Bersih Biar Tempat Kita Rapi Tertata Rapi Gitu Nah Kalau Waktunya Istirahat Kalau Yang Bawa Bekal Makanan Dari Rumah Atau Nanti Beli-beli Di Di Kantin Maka Jangan Lupa Cuci tangan Terlebih dahulu Nanti Cuci tangannya Baris Satu Persatu Jangan Berebutan Oke 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 Bunda Bagus Kalian Dan Kalau Sudah Makan Kalian Kalau Bermain Di Apa ya Di Apa Di Permainan Yang Ada Di Luar Seperti Ayunan Seperti Perosotan Itu Hati-hati Ya Bergantian Nanti Takutnya Pas Jatuh Gitu Hati-hati Pokoknya Kalau Bermain Oke Nah Kan Sekarang Sudah Bel masuk Nih Ayo Kita Masuk Benda Masuk Ayo Anak Masuk Dan Disini Siapa Yang Mau Pulang Siapa Yang Mau Pulang Aku Nah Sebelum Bunda Menutup Pembelajaran Pada Hari ini Kita Nyanyi Terlebih Dahulu Ya Kita Nyanyi Yang Tadi Yang Lagu Ini Bajuku Oke Kita Nyanyi Bersama-sama Ya Satu Dua Tiga Ini Bajuku Untuk Menjaga Tubuhku Agar Tak Dilihat Agar Tak Disentuh Selain Aku Dan Mamaku Ini Bajuku Untuk Menjaga Tubuhku Dari Cuaca Panas Dari Hawa Dingin Ku Jadi Nyaman Sepanjang Waktu Dari Cuaca Panas Dari Hawa Dingin Ku Jadi Nyaman Sepanjang Waktu Hooray Tepuk tangan Dulu Dan Bunda Disini Mau Bercerita Tentang Pakaian Siapa Yang Mau Mendengarkan Bunda Bercerita Tentang Pakaian Nah Bunda Akan Bercerita Tentang Pakaian Kan Anak-anak Sudah Tahu Macam-macam Tentang Pakaian Manfaat Pakaian Dan Pakaian Itu Kan Untuk Melindungi Tubuh Kita Ya Pakaian Kan Juga Ada Profesinya Disini Bunda Akan Bercerita Tentang Profesi Profesi Baju Profesi Baju Sekolah Profesi Baju Ke Kantor Profesi Baju Untuk Kuliah Untuk Sekolah Untuk Kondangan Kepengajian Nah Dan Bunda Disini Mau Nanya Kegiatan Apa Saja Yang Kalian Sukai Hari Ini Apa Membuat Huruf Dari Huruf Pakaian Dari Plastisin Apa Membuat Kolase Gambar Gambar Kolase Pakaian Dari Guntingan Kertas Kecil Kecil Ayo Apa Yang Disukai Pada Kegiatan Hari Ini Ayo Apa Yang Disukai Kegiatan Hari Ini Terus Bunda Mau Memberikan Informasi Tentang Kegiatan Besok Yang Akan Dilakukan Tema Yang Besok Tema Besok Yang Akan Dilakukan Tema Besok Itu Adalah Tentang Angkut Atubu Oke Apa Kegiatan Besok Jangan Lupa Apa Andi Kegiatan Untuk Tema Besok Apa Matus Kegiatan Yang Dilakukan Besok Bagus Pinter Ya Murid Murid Eh Anak Anak Bunda Murid Murid Bunda Nah Sebelum Kita Tutup Pembelajaran Hari Ini Kita Baca Doa Terlebih Dahulu Bismillah Hir Rahman Elohim Wala Asyari Innala Insana Lafi Husri Illal Ladina Amanu Wa Amilu Solihati Wat Tawa Sawbil Hakki Wat Sawbis Sobatri Amin Silakan Pulang Dari Bangku Barat Ya Yuk pulang Hati-hati Hati-hati Satu persatu Ya Jangan Berebutan Dan Cukup Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wordup Wordup Terima kasih.